Ya bos, balik lagi di Johan Elang Kali ini saya akan sedikit sharing dan mereview ulang tentang garansi jam tangan Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat upload garansi jam tangan semua brand Jadi buku-bukunya saya kasih itu ke teman-teman untuk lihat Dan ada yang WA ke saya bilang Bos, inti-intinya adalah semua brand tersebut itu seolah-olah hanya menerima garansi jika lo adalah catat production Dari kantor maksudnya ya Jadi bukan semua penggunaan oleh pribadi, oleh customer itu tidak termasuk dalam waranti Apakah betul? Ya saya jawab bilang betul Kenapa case-case-nya gini Kalau ada baret di kaca, kalau ada baset di head-nya atau ada baset di rantai Lalu kemasukan air, itu semua brand nggak bisa waranti bos Kenapa? Karena memang dianggapnya mereka itu sudah bikin dan rakit jam tangan itu sedemikian rupa Dia sudah ada SOP-nya Sudah ada standarisasinya dalam bikin Jadi logiknya mereka adalah Yang saya kasih ke customer itu Itu sudah dalam kondisi yang fit gitu loh Jadi nggak mungkin logikanya lagi adalah Nggak mungkin customer pun mau menerima barang dari toko Yang mana kalau barangnya itu mati Yang mana kalau barangnya itu ada kerusakan Atau yang mana dari awal terima sudah baret Itu pasti nggak akan mau menerima kan Nah jadi asumsi mereka adalah Nggak mungkin Boss, apa namanya, customer-customer itu Nerima barang dalam kondisi nggak bagus gitu loh Jadi asumsi mereka adalah sampai di situ laku Itu sudah selesai bos Sudah kelar Urusannya dengan kantor sudah selesai Nah Kalau terjadi pada saat menerima itu barangnya rusak Otomatis kan yang retur adalah toko kepada kantor Itu kantor dianggapnya diterima Kenapa? Karena kantor berasumsi bahwa barang ini ditolak oleh customer Karena ada cacat production gitu loh Jadi awalnya di situ Nah lanjutannya, permasalahan lanjutannya adalah Boss ini masalahnya bukan di situ Lalu masalahnya Kalau saya pakai buat renang Sampai akhirnya kemasukan air Itu gimana urusannya gitu loh Nah ya saya jawab Sebisa saya logika dan sepengalaman saya ya Sepengalaman saya semua hal apapun Yang dimasukin Yang kena air Sampai airnya masuk ke dalam jamnya Dan menyebabkan mati Menyebabkan mengembun Itu semuanya adalah tanggung jawab dari customer Jadi Itu terkena ibaratnya jadi service bos Jadi kantor tidak Tidak apa ya Tidak termasuk dalam baranti Makanya Yang jadi rancu begini Ada yang 3 ATM Ada yang 5 ATM Segala macem lah Kedalamannya Ngomongnya begitu Tapi Kita kan gak tau Tekanan air di dalam itu Apakah sama seperti Standarisasi tekanan air Pada saat kedalaman Sesuai aturan gitu loh Nah Saya pernah nemuin Dia perenang Ya Tidak dalam Renang di kolam anak-anak gitu loh Ternyata Mati bos Kemasukan air Sorry Kemasukan air Jadi Ngembun dulu Habis ngembun Saya buka itu Apa namanya Saya buka itu Apa namanya Headnya Dari jam itu Ternyata Itu basah Nah Ini yang saya bilang Jadi Sekadang itu Tidak ada sinkron gitu loh Ngomongnya 5 ATM lah Ngomongnya sekian ATM lah Tapi Dipake buat Anak aja Mainan sama anak Di kolam renang Yang cuman Cuman Sedengkul ya Itu Masuk air gitu loh Nah Terus kayak gitu gimana Bos itu tanggung jawab siapa Kan Di tulisan ada tuh 5 ATM Di tulisan ada tuh 10 ATM misalkan Ya kalau Dari sisi Kantor Mereka akan beranggapan adalah Ini kesalahan user Which is Lu pasti salah pake Kenapa Lu pasti pake untuk menyelam lah Lu pasti pake untuk begini Begitu Nah itu asumsi mereka Dari pihak kantor Tapi asumsi kita Dari pihak customer Mungkin aja dong Pada saat Kamu ngerakit Pada saat kamu bikin Itu Tidak semua Dari seribu Seribu jam Pasti ada Satu dua yang miss dong Jadi Akhirnya Akan ada Debat kusir disitu Nah Disitulah yang saya Kudung menjelaskan Kepada customer saya Pasti saya bilang Adalah begini Bos Bisa gak ini dipake Ada yang tanya ke saya Bos bisa gak ini dipake Renang Saya pasti jawab Adalah Bisa Tapi Lebih baik Jangan Karena Kalo sampe Airnya masuk ke dalam jam Itu nanti Kantor tidak Garansi Itu dianggapnya Service Kalo Bos-bos Sekiranya Tau Sadar Dan Ngerti Konsekuensinya adalah Keluar duit untuk service Ya gak apa-apa Gitu loh bos Nah umumnya Orang kita di Indo ini Mau taunya tuh Ini kan garansi Ini kan garansi Nah itu yang akhirnya Debat kusir Jadi Saya setiap kali ada customer beli Saya pasti akan sampein Seperti itu Jadi agar mereka tau Konsekuensinya Kalo emang dia bawa Ke air Gitu loh Itu bos Yang menjadi Apa Kadang itu Ketegangan lah Dan bos Coba deh Ingat-ingat Atau mungkin Kalo yang pernah ngalamin Coba diingat-ingat Atau kalo gak Ini buat pengalaman aja Beberapa store Toko jam Mungkin yang ada Di daerah Atau yang mungkin Ada di mall Itu sebenernya Pada saat Kamu masukin jam Yang mana itu Kena air Atau apa Dia sebenernya Tau bos Bahwa ini gak bisa Digaaransiin Tapi kadang Oh iya nih Saya coba Mau ke kantor dulu ya Nanti 3 hari 5 hari kemudian Saya kontak Nah lalu Akhirnya diontak Tuh bener Bos ini Maaf Ini kantor bilang Bahwa Ini harus ganti IC Totalnya Misalkan Sekian ratus ribu Bos Sebagai Pemilik Dari jam itu Dan tau harga jam itu Berapa Pasti akan berpikir Lah Ngapain saya Apa Ganti IC Kalo nominalnya Segitu gede Mending saya beli jam baru Kan gitu Akhirnya Bos pasti cancel Udah lah Cancel deh Gak jadi Nah Padahal bos Kalo bos mau tau Itu jam belum tentu Dikirim ke kantor bos Belum tentu Dikirim ke kantor Saya berani jamin Kenapa Karena mereka sebetulnya Begitu terima jam ini tau Oh ini IC nya Udah pasti keluar biaya Nunggu aja Pura-pura nya Dikirim ke kantor Pura-pura nya Nunggu sales nya dateng Dikirim ke kantor Lalu abis itu Dikabarin Beda jeda Berapa hari dikabarin Nah Akhirnya Bos bilang Gak jadi deh Oh iya deh bos Besok tolong di Ambil Tanggal sekian Jadi 3 hari lagi Diambil barang Mungkin sudah Dateng ke toko Udah ngomong gitu Padahal tuh barang Masih dadat di lemari Nah itu case yang Senang saya Temuin dan alamin Lalu Pertanyaan berikutnya Adalah Bos Ada gak sih Brand jam tangan Yang bener-bener Garansi nya tuh Untuk urusan Kemasukan air itu Beres gitu loh Gak ada masalah Pasti diganti Nah Pengalaman saya Ada satu Brand yang saya pegang Yang Memang Bisa dibilang itu Bagus banget Untuk masalah itu Yaitu Swatch Kenapa saya bilang Swatch Karena gini bos Swatch itu Murah tapi gak murahan Itu barang Swiss loh Swiss termurah mungkin ya Jadi Andai kata bos Punya jam tangan Swatch itu Lalu masuk Kedalam air Dan Ternyata Kemasukan air Itu Digantikan Full bos Tetapi Jadi ikatnya Ikatnya mungkin tetap yang lama Tapi headnya diganti Diganti baru Jadi Bukan Diambilin IC nya Diganti IC nya Bukan loh Headnya tuh Diganti baru Persis baru Dan itu sudah Sudah Komitmen mereka Gitu loh Jadi Garansi Swatch itu Dua tahun Ya Dua tahun Setelah garansi Dua tahun Katalah Bos pake Satu tahun Koma Sepuluh bulan Lalu tiba-tiba Bos pake Buat Menyelam Atau buat Renang deh Tiba-tiba Kemasukan air Bos klaimin dong Bos klaim Itu bisa Digantikan Nah Setelah digantikan Dan setelah itu Diterima oleh Apa Oleh Customer Customer Menerima lagi Dua tahun Garansi lagi Namun Bukan garansi Yang bercap toko Tapi garansi Dua tahun Dari langsung Dari Swatch nya Jadi Ibaratnya Bos dapet lagi Garansi Dua tahun lagi Nah ternyata Satu tahun Lebih Sepuluh bulan lagi Rusak lagi Kemasukan air lagi Diklaimin lagi Itu bisa Nanti dapet lagi Barang head Dengan head baru Walaupun Ikatnya lama Ikatnya tetap Ikatnya tetap Tapi headnya yang baru Bos dapet tuh Barang lagi kan Barang baru lagi Itu citai headnya kan Diannya baru Itu Dapet tambahan lagi Dua tahun lagi Garansi Bos bisa bayangin Itu sih garansi Saya bilang sih Garansi nya agak kurang Ajar ya Saya bilang Harga Swatch tuh Gak mahal loh Kalau bos mau tau Jadi Disitu yang saya bikin Kalau jualan Swatch Saya agak tenang gitu loh Kenapa tenang Saya gak perlu debat kusir Ada something happen Tinggal saya bawa aja Ke Kantor Kantor pasti Kasih Balikan barangnya Dan berikut Tambahan Dua tahun garansi Lagi Nah Itu yang Sedikit membedakan Garansi Swatch Dengan Garansi Brand-brand lain Kalau brand-brand lain Setau saya Kalau kemasukan air Itu udah pasti game over Maksudnya game over adalah Ada biaya service Atau ada biaya penggantian IC Itu udah pasti Itu kurang lebih Gambarannya Untuk garansi Untuk garansi Kalau ditanya garansi apa sih Sebenarnya yang Yang tanda putih powerful Ya saya jawab Terus terang aja Garansi Swatch Sampai saat ini Yang saya pegang loh Barang-barangnya Jadi Saya udah pegang beberapa Saya pegang Beberapa brand Itu Yang bener-bener Menurut saya powerful Swatch Untuk garansinya Jadi Mungkin Kalau yang gak tau Jam tangan Swatch Jam tangan Swatch itu Yang tempat saya pegang Itu beraneka Majam jenisnya Ada yang Untuk cowok Ada untuk cewek Dan ada yang orang Kalau mau suka Yang agak Barangnya Econik gitu ya Jadi agak Agak apa ya Bisa dibilang Agak nyeleneh lah Itu Swatch sih Saya bilang Bagus Mantap banget Jadi itu Untuk gambaran Garansi Tentang garansi Ya teman-teman Semua yang Bungin Saya ada salah-salah Tolong Kalau ada yang Mau tanya Boleh Tolong saya Dikasih Comment di bawah Saya akan coba Jawab sebisa saya Jadi Sharing-sharing Aja lah Jadi Karena kebetulan Saya pun juga Pegang beberapa brand Di kota Solo Jadi Kalau ada yang Mau Ambil Barang di saya Bisa kontak aja di bawah Nanti Ada nomornya Nanti disitu Nomor VA saya VA aja ke saya Nanti Kita akan kontak-kontakan Oke Itu dulu Untuk garansi Jam tangan Yang menurut saya Powerful Oke Itu dulu teman-teman ya Thank you Bye-bye